Kali kita membuka kitab pedoman kita, yaitu kitab An-Nasoydiniyah, buah karya daripada Al-Habib, Abdullah Al-Haddad. Beliau menjelaskan dengan redaksinya, kemudian, sesungguhnya kami melihat untuk menyebutkan di sini sesuatu yang sedikit, yang terkait tentang kekuasaan wilayah. Fa'inna hazal maudia, maka sesungguhnya tempat ini, min ansabil mawadi'i, termasuk yaitu tempat yang paling cocok, lizzik lizzalika, untuk menyebutkan hal itu. Jadi setelah disebutkan tentang mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah SWT, Nah, itu yang tidak kalah pentingnya lagi, kelihatannya cocok, masalah wilayah, masalah pemerintahan dan kekuasaan. Makanya, Al-Habib, Abdullah Al-Haddad, kemudian menjelaskan. Moga-moga Allah senantiasa menugrahkan buat kita dan buat kamu dengan senantiasa taufik. Jadi Allah kasih senantiasa taufik. Ini doa daripada Al-Habib, Abdullah Al-Haddad. Semoga kita semuanya selalu diberikan taufik sama Allah. Taufik ini satu nikmat yang sangat istimewa. Orang kalau sudah dikasih taufik, gampang untuk melakukan ketaatan. Jadi Allah kasih kemampuan kepada hambanya untuk selalu taat. Nah, itu orang-orang kalau yang gampang melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Apakah itu bentuknya ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Itu artinya orang sudah dikasih taufik sama Allah. Nah, makanya itu kita selalu minta. Semoga Allah menganugerahkan kita nikmat taufik yang terus menerus. Dawam. Dawam itu harusnya terus menerus. Jangan sewaktu-waktu aja. Karena taufik ini penting sekali. Jadi orang kalau sudah dikasih taufik, insya Allah gampang untuk melakukan ibadah. Jadi ada dua nih, ada hidayah, ada taufik. Hidayah, alhamdulillah sudah kita. Karena orang yang dapat hidayah itu orang yang mau masuk Islam. Orang yang memeluk agama Allah itu namanya orang yang sudah dapat hidayah. Kalau orang-orang kapir, mereka belum dapat hidayah. Seandainya alokasi hidayah, mereka akan masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi faktor hidayah itu hanya Allah yang ngasih. Jadi orang lain nggak mampu. Nah, setelah hidayah, itu yang tidak kalah pentingnya lagi adalah taufik. Alokasi kemampuan kepada hamba tersebut yang sudah dikasih hidayah, punya iman. Ya, nanti diberikan kemampuan. Mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhkan segala larangannya. Dalam arti, gemar melakukan amal-amal sholim. Ngaji, gampang sama dia. Sholat jamaah, mudah sama dia. Melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah ringan aja langkahnya. Nggak ada yang berat sama sekali. Datang sholat, terdengar suara azan amal, dia udah enak aja. Alhamdulillah. Kembali kita untuk munajat kepada Allah. Seneng dia. Merasa nyaman dia. Bahkan dijadikan ibadah. Satu kebutuhan. Bukan dijadikan beban. Kenapa? Udah dikasih taufik. Malam. Enak aja udah bangun tuh. Ya Allah, kalau belum bangun malam, rasanya nggak enak. Tahu aja tidur jam berapa aja malam. Itu jam tiga, jam setengah empat. Paling lambat jam empat udah bangun. Itu orang kalau dikasih taufik begitu. Kelihatan nggak ada rasa capek. Amin dia, amin ibadah. Ya Allah, enak. Benar. Langkah-langkahnya ringan sekali. Masya Allah. Itu namanya taufik. Makanya, Ya Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan. Amad dan Allah. Wa'iyakum bidawamid taufik. Jadi, mudah-mudahan. Allah menganugerahkan kita semuanya. Untuk selalu dikasih taufik. Nah, kemudian mapulnya baru ini. An-na wa'lamu kan itu fi'il amr. Kemudian, fa'ilnya udah ada. Wau'nya fa'il. Nah, tinggal mapulnya. Ini mapulnya. An-na ta'arudolil wilayati. Fihi khotorul. Jadi, Menjelaskan tentang Kewilayahan, Kekuasaan, Pemerintahan itu Termasuk Hal-hal yang banyak bahayanya. Jadi, Kalau udah menyinggung Masalah pemerintahan, Kekuasaan, Itu banyak khotornya. Ya, Banyak bahayanya. Ada aja, ya. Nah, seperti itu. Khotor. Tapi, ini perlu dijelaskan. Ya, Supaya kita jangan sampai Nanti Terjerumus Kepada Kekuasaan-kekuasaan Yang tidak dapat Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, memang ketika kita bicara Masalah kekuasaan dan pemerintahan, Ini khotor. Banyak bahaya. Itu kata pengarang kita begitu. Wa'anaduhu lafiha Dan masuk pada masalah Kewilayahan, Kekuasaan Wa ta'lidali ahdatiha Dan ikut Pada Ya, janji-janjinya Itu min askalil umuri Wa'asakhiha Termasuk Yang paling berat Dan paling sulit Dari segala urusan. Jadi, orang kalau udah masuk Ke pemerintahan Itu udah termasuk berat Bapak, Sudara. Ya, seperti itu. Makanya Kalau masih bisa menghindar Lebih bagus kita menghindar. Kalau masih ada orang lain Ya, lebih bagus orang lain. Tapi, kalau memang Kita udah terpanggil disitu Ya, harus Jadilah Sebagai penguasa Yang adil. Tuh, begitu. Kalau bisa emang Hindarin. Ya, makanya Ulama-ulama kita dulu Banyak yang gak mau tuh. Udah masuk ke situ. Ya, banyak gak mau. Tapi, Dia tetap Mengawasi. Jadi, yang namanya ulama Mengawasi. Ya, jadi jangan sampai masuk disitu. Tapi, kalau memang udah Terpaksa Ya, dia memang harus Dan dibutuhkan Tidak apa-apa Masuk disitu Tapi, jadilah Sebagai contoh Ya, sebagai penguasa Yang adil Nah, seperti itu. Karena ini masalah-masalah ini Udah, masalah yang paling berat Termasuk urusan yang paling berat Ya, wa'asakihah Dan paling masakot Masakot Ya, kan artinya susah Paling berat Maka, sebaiknya bagi orang mu'min Yang benar-benar rindu Atau agamanya Ya, al-harisu Ya, itu benar-benar Ada harus Keinginan Yang benar-benar dalam Ala najati nafsi Untuk menyelamatkan dirinya Wassalamatihah Dan Menyelamatkan dirinya Wakhulah sihat Dan membebaskan dirinya Ayyah tarizaminal wilayati Menjauhkan dari Berbagai macam Kekuasaan-kekuasaan Wa yataba'anda anha Dan dia menjauhkan Daripada kekuasaan-kekuasaan Mewajada Sesuatu yang Ia dapatkan Ila zalika Kepada hal itu Sabila Jalannya Kalau bisa Kalau masih menghindar Lebih bagus Kita jangan di situ Nah Itu begitu Kalau bisa Kita jangan ada di situ Ya Orang lain aja Sudah suruh Tapi tetap kita pengawasan Ya Harus diawasi Jangan sampai Ini salah Nah Seperti itu Kemudian Yang paling penting Daripada Kewalian Atau Kepemerintahan Kekuasaan Itu imarah Keamiran Wasultanah Dan kesultanan Makanya ada istilahnya Amir Ada sultan Ya Seperti itu Jadi Itu Wilayah Paling penting Yang paling tinggi Ya Amir Dengan sultan Kalau kata kita Ya raja Ya Atau Penguasa tertinggi Di suatu negara Ya presiden Perdana menteri Nah itu masuk Di situ Sumal Kodohu Kemudian baru Kehakiman Wal Hukmu Hukum Ya kodo Orangnya namanya kodi Ya kodi Itu artinya hakim Nah itu juga Paling berat Ya orang Kalau udah masuk Ya di Departemen yang namanya Kehakiman Udah berat Masalah hukum Masalahnya Ya seperti itu Jadi pertama Di Amir Atau sultan Ya kekuasaan tertinggi Nah kemudian baru Di bidang hukum Summal wilayah Nah kemudian Apalagi Yaitu Penguasaan Atas Harta Anak yatim Wal Awkob Dan Wakob Wakob Makanya ada kementerian Di bidang wakob Nanti ada Mengurusin Anak-anak yatim Itu termasuk Berat Jadi Ketika Seseorang Diberikan Kepercayaan Untuk Mengurus Harta Anak yatim Suruh mengurus Masalah wakob Itu juga termasuk Hal-hal yang Mengkhawatirkan Berat Itu masalahnya Ya itu Jadi setelah hukum Setelah jadi kodi Nah orang yang dikasih Yaitu Kepercayaan Untuk Mengurusin Harta Harta Anak yatim Termasuk Dia Mengurusin Masalah Perwakoban Ya Nah itu Wanah Udalika Dan Lain-lain Daripada itu Wapi Jami'iha Khotorun Semuanya itu Ya Sungguh berbahaya Banyak Kekhawatiran Jangan sampai salah Jadi kalau salah Nah ini bahaya Makanya Harus Benar-benar Orang yang adil Yang memang Mahir Dan mampu Cakep Di bidang itu Jadi kalau dia Tidak cakep Tidak mampu Dan tidak adil Nah ini bahaya Karena ini Hal-hal yang Sangat Urgens Sangat penting Sehingga harus Ada orang-orang Yang ahli Di bidangnya Dan juga yang jujur Seperti itu Koleh Sallallahu Alayhi wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Pil Imarati Tentang Keamiran Tentang Kekuasaan Kepemerintahan Kata Rasulullah Awaluha Mulamatun Awalnya Itu Cerahan Wasaniha Nadamatun Yang keduanya Penyesalan Kan kadang yang enak Dari awal sampai akhir Nah seperti Tapi Untuk sekarang Orang Banyak yang Memperebutkan Kekuasaan Dan jabatan Kadang-kadang Dengan berbagai macam Cara yang tidak benar Bagaimana Supaya saya Menduduki Kekuasaan Ini Kekuasaan Itu Sekarang banyak Dia tidak berhak Bahkan tidak Cakep disitu Tidak pantas Tapi diberusaha Berusaha dengan semaksimal Mungkin Nah ini sudah banyak Sekarang Seperti itu Jadi awalnya Penuh celahan Yang keduanya Penuh dengan Penyesalan Wa akhiruha Ujungnya Akhirnya Azabun Yaumal kiamati Azab Nanti di hari kiamat Al-hadisa Baca nih hadis Dengan sempurna Merih Kalau kita baca nih hadis Awalnya enggak enak Tengahnya enggak enak Ujungnya Akhirnya Paling enggak enak Azab Nanti di hari kiamat Kalau dia Menyeleweng Dia Zolim Seperti itu Kata Nabi Tidak ada dari seorang Pemimpin Kepala Pemimpin Yang memimpin Sepuluh orang Ke atas Baru Rakyatnya Sepuluh orang Lima belas orang Dua puluh orang Dimimpin Kecuali nanti Didatangkan di hari kiamat Tangannya terikat Sampai Ke Ya itu Unuk Ya Ke lehernya Jadi tangannya diikat Ya sampai ke lehernya Itu baru Ya punya anak buah Sepuluh orang Nah begitu Ya baru Sepuluh orang Kalau dia enggak benar Cara mimpinnya Ya nanti Tangannya akan diikat Dibelenggu Ya sampai ke Bagian Lehernya Itu kan gambaran Yang Diberikan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi Jangan Dibilang enak Jadi Penguasa Pemimpin Ya Punya anak buah Rakyat Ya itu Hati-hati Kalau rakyat Di Zolimi Itu berat tanggung jawabnya Ya nanti Jangankan banyak rakyat Ribuan Jutaan Sepuluh orang Ya Sepuluh orang Lima belas orang Itu kalau seandainya Rakyatnya di Zolimi Merasa Tidak Ya diberikan dengan Penuh keadilan Maka nanti Dia Bertanggung jawabnya Berat Ya Tangannya akan diikat Ya Dibelenggu Sampai Lehernya Pakkahu Adluhu Itu iketan Bisa lepas Dengan sebab Adilnya Jadi kalau dia adil Insya Allah Tidak keikat Tapi kalau dia tidak adil Terikat Ada tangannya Keikat Terus Terbelenggu Ya Di hari kiamat Nah itu bisa Terlepas Dari iketan Apa yang bisa membuat Dia terlepas Dari iketan Dan belenggu Adluhu Keadilannya Makanya kalau Imam yang adil Pemimpin yang adil Penguasa yang adil Kepala yang adil Insya Allah Dia tidak akan Terikat Dan terbelenggu Au Au Bakahu Juruhu Atau dia Nanti Ya Akan Ya bisa Membebaskan Orang-orang Di Zolim Ada orang yang Di Zolimi Dibantu Jangan orang Di Zolimi Didiemin aja Jadi kita Jangan merasa Ya Diem saja Kalau Di hadapan kita Ada orang yang Di Zolimi Ya ada orang Di Zolimi Kita mampu Membantunya Kita diem aja Dosa gak? Dosa Kita harus bantu Sesuai dengan Kemampuan kita Kalau kita lihat Banyak ke Zoliman Tapi kita diem saja Dosa kita Umat istan berdosa Kalau seandainya Ada ke Zoliman Kita diem saja Minimal bicara lah Yang penting udah bicara Bicara Itu begitu Jangan diem saja Kalau kita diem aja Berarti kita Setuju Dengan Ke Zoliman tersebut Tak begitu Bapak saudara Makanya umat istan Suaranya harus Mantep Jangan diem aja Kalau ada Ke Zoliman Ke Zoliman Yang kita lihat Itu harus Bersuara Jangan diem saja Nah itu Kalau kita suka Membantu Sebagai penguasa Kita bisa membantu Ke Zoliman Itu nanti Ikatan kita Akan terlepas Di hari kiamat Gak akan diikat Gak akan terbelunggu Jadi ada dua Yang bisa menyelamatkan Satu dengan Keadilannya Dua Dia bisa membela Orang-orang yang Di Zolimi Kalau ada orang Di Zolimi Dia sebagai penguasa Diam-diam aja Poro-poro aja Gak ada rasa Ingin membantu Dan peduli Bahaya juga Ya percuma aja Entah jadi penguasa Ya sudah pilih Ya rakyat Sudah memilih Tapi di atas Ada ke Zoliman Entah diem aja Bahkan Ikut membantu Ke Zoliman Wah bahaya Seperti itu Bapak Sudara Makanya kita Sudah diajarin Dari dulu Setiap kali kita Memilih Wakil-wakil Kita Nanti Di lembaga Perwakilan Tolong Pilih Yang bisa Benar-benar Mau menyuarakan Ya Apa Umat Islam Umat Islam Mayoritas Jangan sampai Selalu dikalahkan Dengan yang minoritas Ini masalah Kekuasaan Penting Seperti itu Tapi bicara Masalah ini Bahaya Ya Kalau bicara Masalah ini Bahaya Bahaya Kotor Sudah bahaya Benar Tapi Harus Dijelaskan Di majlis ilmu Perlu dijelaskan Perlu Ini Habib Al-Habdol Al-Haddad Menjelaskan Ya Karena Begitu Ya pentingnya Jangan sampai Nanti ada orang-orang Yang berkuasa Yang Tidak Benar Yang ingin Ya Memusuhi Umat Islam Ini Pengalaman-pengalaman Dari satu Kepemerintahan Kepemerintahan Yang lainnya Dari satu Kekuasaan-kekuasaan Yang lainnya Kita udah bisa lihat Nah makanya Kita jangan salah Ya Jangan salah Yang penting Kita udah Memilih Pemimpin Pemimpin Yang menurut kita Jujur Bener Ya itu Kewajiban kita Setelah itu Kita serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita gak mampu Ya Kita hanya Punya Kekuatan Seperti itu Begitulah Ya orang Kalau udah memimpin Jangan banyak Di atas Sepuluh orang Saja Ya Itu Sepuluh Lima Dua Puluh Itu nanti Di hari kiamat Tangannya Terbelenggu Tangannya Terikat Tangannya Di rantai Ya Sampai Ya Lehernya Nah itu yang melepaskan Hanya dua Satu Keadilannya Keadilan Itu insya Allah bisa melepaskan ikatan Yang kedua Dia mau membantu Rakyat Anak-anak buahnya Yang di zolimi Nah seperti itu Jangan malah dia yang berbuat zolim Dia harus membantu Kezoliman Jangan sampai ada Kezoliman Kezoliman Itu begitu Kata Rasulullah Dalam hadis ini Wa waroda Dan telah datang Keterangan hadis Annal waliyah Yuqopu Alayasri Jahannam Sesungguhnya Penguasa Nanti akan Berhenti Di satu Jembatan Di neraka Jahannam Wa in kanemuh sinan Kalau seandainya dia termasuk Ya Pemimpin yang baik Naja Maka akan selamat Wa in kanemuh sinan Kalau seandainya Dia termasuk Pemimpin yang tidak baik In harpa bihil jastru Maka Itu Jembatan yang sedang Di Injeknya Di jembataninya Di jalaninya Ya Itu akan Ya Apa namanya Rusak Ya Pahawa Pijahannam Lalu akhirnya dia Ya Jatuh Terus Menuju Neraka Jahannam Selama Saba'in Khoripan 70 tahun Jadi dari jembatan Menuju Masuk Jurang Api neraka Jahannam Dia tercebur Di situ Itu Jalannya aja Menuju Lembah Neraka Jahannam 70 tahun Baru masuk Ke lembah Jurang Api neraka Jahannam Itu berapa Kedalamannya Kalau 70 tahun 70 tahun Terus Belum sampai Sampai 70 tahun Baru masuk Ke jurang Ngepin Raka Jahannam Masya Allah Berat gak kira-kira Berat Tapi kalau yang adil Enak dia berjembat Lancar Ya Begitu Tapi kalau yang kagak adil Akan Dia Terpleset Terpleset Lalu jatuh Ke Lobang Api neraka Jahannam Dan itu Enggak langsung Jatuh Memakan Waktunya cukup lama Karena memang Jaraknya Dari jembatan itu Menuju Lembah Neraka Jahannam Cukup Jauh Membutuhkan Waktu 70 tahun 70 tahun Dia baru sampai Ke neraka Jahannam Itu begitu Makanya Berat Berat Ya kalau kita Enggak mampu Ujiannya Lebih bagus Jangan jadi Pemerasa Pemimpin Itu begitu Tapi kalau memang Kita mampu Ayo Laksanakan Silahkan Jadilah pemimpin Yang adil Ya karena itu Dibutuhkan Oleh rakyat Tapi kalau kita Enggak bisa Lebih bagus Selamatkan diri kita Jangan sampai Nanti kita Terprosok Masuk Ke jurang Api neraka Jahannam Yang jatuhnya Ayo Itu ke situ Ya Waktunya cukup lama 70 tahun Wawaroda Aydan Kemudian Datang juga Keterangan Hadis Layawaddanna Rijalun Lau'anna Zawa'ibahum Aya Syu' Rahu Atau Syahrahu Yawassah Ama Ulikot Bissaraya Bainassamai Walardhi Walam Ya Yaluna Min amril Muslimina Syai'am Jadi Di dalam Salah satu Hadis Rasulullah Pun menjelaskan Bahwa nanti Ada orang-orang Yang punya Keinginan Ya Bahwa Ya Itu dia Ya Rambut-rambutnya Ya Akan digantung Ya Di satu Bintang Saroya Ya Itu Letaknya Semakin Semraut Nah Begitu Bukan Malah Membantu Urusan Orang-orang Islam Tetapi Semakin Susah Udah Seperti Benang Kusut Yang Sulit Sekali Diselesaikan Nah Ketika Ada Pemimpin Yang Membuat Ya Urusan-urusan Islam Semakin Semraut Ya Maka Nanti Dia Ya Akan Digantung Dengan Rambutnya Sendiri Ya Itu Di Bintang-bintang Suraya Antara Langit Dengan Bumi Masya Allah Kan Berat Itu Berat Ini Urusan Orang Islam Kan Banyak Yang Bermasalah Bapak Sudara Ini Enggak Diselesaikan Kalau Masalah-masalah Islam Kadang-kadang Tidak Sampai Selesai Enggak Sampai Selesai Masalah Ini Enggak Selesai Didiamkan Begitu Saja Hati-hati Ya Hati-hati Jangan Sampai Urusan-urusan Yang Terkait Tentang Umat Islam Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Seadil-adilnya Dengan Sebaik-baiknya Kalau Seandainya Nanti Begitu Ya Kata Nabi Ya Nanti Dia Akan Digantung Kepalanya Rambut Rambutnya Itu Sebagai Alat Untuk Mengikatnya Dimana Diletakkan Di Bintang Suraya Bintang Suraya Itu Letaknya Antara Langit Dengan Bumi Iya Seperti Itu Masya Allah Itu Bintang Suraya Namanya Waqala Alayhi Salatu Wasalam Fil Kodo'i Dan Rasulullah S.W. Bersabda Terkait Tentang Hukum Kodo Kalau Pelakunya Namanya Kodi Tentang Hakim Kata Rasulullah Dalam hadisnya Siapa Siapa Yang Udah Masuk Dalam Ya Kewasaan Hukum Kodi Kalau Dia Masuk Disitu Maka Sama Aja Dia Menyembleh Dirinya Tapi Tidak Pakai Pisok Jadi Diumpam Makan Dia Udah Menyembleh Dirinya Sendiri Tapi Menyembleh Nggak Pakai Pisok Nggak Pakai Golok Kalau Disembleh Pakai Golok Ketahuan Ini Nggak Menyembleh Dirinya Nggak Pakai Golok Itu Orang Kalau Masuk Di Ranah Hukum Orang Kalau Masuk Di Hakim Makanya Para Ulama Ulama Diangkat Menjadi Hakim Nggak Yang Mau Saya Takut Begitu Kenapa Sebab Orang Kalau Masuk Di Ranah Itu Pakod Zabaha Maka Sembuh Dia Udah Membunuh Dirinya Bihwairi Sikinin Tanpa Pakai Golok Jadi Dia Bunuh Dirinya Tapi Tidak Pakai Golok Itu Bahaya Makanya Hakim Kata Nabi Itu Kalau Ada Tiga Yang Dua Masuk Neraka Yang Satu Masuk Sorga Kalau Ada Tiga Jadi Banyakan Yang Masuk Neraka Daripada Yang Masuk Sorga Ada Tiga Yang Dua Masuk Neraka Yang Satu Masuk Sorga Ini Begitu Ya Berat Makanya Kalau ada Orang Udah Mau Masuk Kerana Situ Bener Bener Yang Adil Menjadi Hakim Yang Bener Membelah Kebenaran Itu Pahlanya Gede Tapi Tapi Kalau Takut Akhirnya Bisa Membahayakan Dirinya Sendiri Lebih Bagus Jangan Maka Jangan Bangga Jadi Hakim Kalau Nanti Akhirnya Bisa Menjermuskan Dirinya Sendiri Karena Sama 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 Nabi Dia Sudah Membunuh Dirinya Tanpa Pake Golong Ini Hadis Nabi Nggak Bisa Dibohongin Emang Apa Adanya Nabi Yang Bilang Begitu Jadi Siapa Yang Masuk Kerana Masalah Hukum Pak Zabaha Begwairi Sikini Maka Otomatis Dia Udah Menyembleh Dirinya Sendiri Tanpa Golong Tanpa Pisau Itu Begitu Apalagi Dia Menyelewengkan Hukum Karena Harta Karena Pangkat Jabatan Yang Salah Dibela Jadi Benar Yang Benar Jadi Salah Tapi Kan Janjinya Enak Dapat Duit Banyak Nih Selesaikan Hukum Saya Pokoknya Saya Nggak Mau Tau Pokoknya Saya Harus Ada Di Pihak Yang Benar Yang Sana Biar Salah Berapa Kamu Mau Nah Kalau Ditelepon Begitu Apa Yang Kamu Mau Tinggal Sebut Aja Nah Begitu Kalau Andainya Dia Nggak Kuat Iman Ya Udah Oke Siap Yang Pending Siapkan Saya Uang Sekian Begitu Itu Namanya Dia membunuh Dirinya Tanpa Pakai Golok Ngeri 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 Kalau Udah Di Rana Sana Bapak Sudara Bicara Begitu Puyang Enakan Kita Udah Begini Aja Iya Begitu Orang Kalau Udah Kaitan Dengan Hukum Masya Allah Kelas Kelas Kakap Sampai Lagi Itu Uang Seberapa Dikasih Kalau Mau Yang Penting Mau Bela Dia Seperti Itu Uang Gada Artinya Orang Lu Banyak Siapa Juga Dikasih Makanya Kita Kalau Masuk Ke Ranah Itu Udah Bahaya Sehingga Kata Rasulullah Sama Aja Seperti Kita Bunuh Diri Kita Bihayri Sikinin Tanpa Pakai Golok Begitu Ini kan Sabda Nabi Begini Ungkapannya Begitu Istimewa Harus Bener-bener Kita Perhatikan Waqala Alayhi Salat Wassalam Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersamda Man Kodo Bil Jahli Wah Pin Nar Wah Man Kodo Bil Juri Wah Pin Nah Wah Man Kodo Bil Adli Dengan kejahilannya. Neraka. Ada orang memutuskan hukum. Kemudian dengan kezolimannya. Di neraka juga. Dan siapa yang memutuskan hukum dengan penuh keadilan. Tetap dia harus berhati-hati. Insya Allah dia akan selamat. Kalau memang itu tidak untuknya dan tidak atas karena dia. Kalau yang adil saja masih hati-hati. Belum tentu selamat. Tuh begitu. Jadi makanya tadi tiga hakim. Yang dua bisa masuk neraka. Yang satu aja. Yang selamat bisa masuk ke dalam sorganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Al-hadisa. Baca itu hadis. Dengan sebaik-baik secara sempurna. Wabil jumlah di kesimpulannya. Maka menjauhkan minal wilayati. Ya daripada kekuasaan. Hual hazmu. Itu merupakan satu keharusah. Itu begitu. Jadi kesimpulannya. Kalau bisa. Kalau memang kita tidak mampu di situ. Ya lebih bagus kita menghindar saja. Jangan ikut di situ dah. Itu begitu. Makanya Mu'alin. Ya Bundyamin tuh. Dia tidak mau yang model-model begitu. Ya. Masuk di MUI aja kan tidak mau. Ya. Majlis Ulama Indonesia. Tidak mau beliau. Ya. Kenapa? Karena. Ya sudah begitu lah. Kata beliau. Dia tahu dah. Ya. Ya begitu. Sudah. Tidak mau. Kembalian beliau cerita. Ya. Katanya saya disuruh. Memberikan nasihat-nasihat. Ya untuk MUI. Dia enggak. Saya bukan adik di MUI. Ngapain saya nasihatin? Nah seperti itu. Jadi jaga aman. Ya. Orang-orang yang baik. Yang warok. Itu takut tuh. Yang model-model begitu takut. Ya seperti itu. Ya. Ini. Kesimpulan daripada hadis ini begitu. Ya. Jadi artinya. Kalau bisa. Jauhkan. Ya. Supaya kita pengen selamat. Tapi kalau kita mampu. Kita bisa. Masuk. Silahkan. Tapi kalau NT masuk di situ. Bahkan NT bisa. Ya. Malah. Ya. Ikut membantu kemaksiatan. Kezoliman. Ya. Nah itu bahaya. Ya. Begitu. Jadi ngukur diri kan. Harus ngukur diri. Kita mampu enggak. Kalau mampu silahkan. Kalau enggak. Lebih bagus. Saya enggak mau dah. Ya. Enggak mau masuk ke situ. Dah rana situ. Dah ngeri kita. Nah. Seperti itu. Nah inilah pesan-pesan dari. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Buat kita. Semuanya. Nah nanti baru. Wallazi yan bagi. Dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada. Manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzubillahimus syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa bidin. Iyakana'budu wa iyakana'sta'in. Ihdinas surat al-mustaqim. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril magdumi alayhim. Walamdulillahi rabbil alamin. Rabbi hufirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana'laka'l-hamdulillahi wa'l-laka'l-shyukur. Kama'yambagiri jalali wa'l-hikkal karim wa'la'l-azim sultanik. Subhanakala'l-mufsi hifana'an alaika. Kama'asna'i ta'la'l-nafsik malakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli alaih sainah Muhammadi wa'la'l-lih sainah Muhammad. Allahumma salli alaih sainah Muhammadi wa'la'l-lih sainah Muhammad. Allahumma salli alaih sainah Muhammadi wa'la'l-lih sainah Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Ghaniw, Ya Mughni, Ya Ghaniw, Ya Mughni, Ya Ghaniw, Ya Mughni, Ya Ghaniw, Ya Mughni. Ya Latif Ya Latif